Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan perlu kerjasama internasional untuk mencegah penyalahgunaan bahan-bahan nuklir. Ancaman pencurian bahan nuklir oleh teroris menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam KTT Keamanan Nuklir di Washington DC, Amerika Serikat. Peledakan bom menggunakan bahan konvensional seperti di Brussels dan Lahore sudah menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Akibatnya akan lebih gawat lagi bila menggunakan bahan nuklir. Pengamanan bahan nuklir agar tidak disalahgunakan kelompok teroris inilah yang menjadi salah satu fokus utama pembicaraan para pemimpin dunia dalam KTT Keamanan Nuklir di Washington DC tahun ini. Meski mendapat pujian aktivis, KTT Keamanan Nuklir tahun ini juga mendapat sorotan bernada negatif. Rusia sebagai salah satu negara dengan bahan nuklir terbanyak di dunia tidak hadir. Sementara Iran yang baru saja merampungkan kesepakatan nuklir dengan negara-negara barat tidak diundang. Meski demikian, analis mencatat ada kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan dua tahunan ini. Pertama digulirkan pemerintahan Barack Obama. Delegasi Indonesia tahun ini dipimpin Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Kita menjaga, ingin menciptakan suatu sistem bagaimana pengamanan daripada nuklir itu. Walaupun nuklir itu untuk kebutuhan damai, tapi bahan-bahannya bisa apabila terjadi katakanlah penyelewengan dipakai tidak benar atau bagaimana menjaga keamanannya. Kita harus dibicarakan bersama. KTT kali ini adalah yang keempat dan terakhir bagi Presiden Obama. Dari Washington DC, Fina Muptadi dan Dian Agustin VOA.